Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan rekan kita semuanya Kembali lagi bersama kita tentunya Di kelasisien grafis Ibnu IPPNU Kota Tasikmalaya Gimana kepadanya semuanya Sehat-sehat? Alhamdulillah mudah-mudahan Kita selalu diberi Kesehatan ya Allah SWT Karena memang sekarang Indonesia Sedang terjangkit Ataupun banyak sekali kasus-kasus Yang memang bisa Membahayakan untuk kita juga Sebagai pelajar khususnya Tentang yang Paling tenar itu kan tentang Virus-virus corona Sekarang sedang dalam masa Perlawanan juga dari Pilihan Indonesia mudah-mudahan Dengan kebijakan pemerintah dan juga Bersatunya elemen Masyarakat yang memang di dalamnya itu Kita juga sebagai masyarakat Juga harus bisa ikut andil Untuk mencegah dengan Apapun caranya Dan sekarang itu Di media kan banyak sekali Tentang bagaimana cara untuk Menanggulangi tentang Yang namanya virus corona Dan itu kita harus patuhi Itu merupakan Salah satu bentuk ikhtiar kita Dalam berproses Untuk menjadi lebih sehat lagi Itu ya Oke Kalau kita lihat ke belakang Kita belum Upload lagi tentang Pembuatan video Tentang tutorial Tapi untuk sekarang Mudah-mudahan Kita bisa Memaksimalkan Tentang targetan kita Yang memang Satu minggu sekali Itu kita bakalan Upload dua Tutorial Tentang Belajar Koreadraw Jadi gitu Oke Mudah-mudahan Kita selalu diberikan Mesehatan oleh Allah SWT Kemarin itu Kenapa kita Belum upload lagi Tentang Tutorial Karena memang Kemarin itu Banyak sekali Kegiatan di Kota Tasik Yang memang itu Acaranya Tentang Harlah Khususnya Yang kita sudah Melaksanakannya Itu Bekerjasama dengan Kabupaten Tasik Malaya Ibnu Kabupaten Alhamdulillah Itu lancar Atas support kalian Atas dari Doa-doa kalian Acaranya pun Berlejaran Dengan Lancar Alhamdulillah Yang untuk sekarang Di video ini Kita akan Mencoba untuk Belajar Membuat siluet Buat siluet Wajah Karena memang Apa ya Penggunaan siluet Itu kita bisa Gunakan untuk Membuat suatu Penghargaan Kan gitu ya Langkah pertama Yang Harus kalian Persiapkan itu Terutama Gambar Yang akan Kalian buat siluet Gitu ya Gambarnya Dan juga Tentunya ini Aplikasi Corel Draw X7 Masih Seperti itu Oke kita Buat dulu Dokumen baru Kalian bebas Mau ukurannya Seperti apa Dan langkah selanjutnya Kita Drag Ataupun Ambil Bahan Yang akan Kita Jadikan siluet Nah ini Ini saya sudah Download di internet Tinggal Kalian Masukin saja Dengan Cara Mendragnya Maksudnya Maksudnya itu Kita Seret Kedalam Aplikasi Kita Ataupun Kalian Juga bisa Menggunakan File Terus ada Import Nah Kalian bisa Menggunakan Seperti itu Untuk Masukkan Gambar Oke Selanjutnya Kita Lock Dulu Gambar Yang akan Kita Buat Menjadi Seret Kita lock Dulu Agar Si gambarnya Tidak Kemana Mana Nah Gini kan Agar Bisa Kita Sesuaikan Di akhir Gitu kan Oke Selanjutnya Kita Akan Buat Pola Pola Yang Apa Yang Menuturkan Dari Gambar Ini Biasanya Kita Yang namanya Siluet Hanya Diambil Segini 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 Yang Intinya Kita Bakalan Ngambil Inti Dari Orang Ini Maksudnya Itu Kalau Kita Maksudnya Ini Kepala Kita Ambil Kepalanya Sampai Kerudung Ini Seni Dalam Sesuai Saja Ini Sesuai Kreativitas Kalian Disini Saya Menggunakan Pentool Untuk Mengambil Pola Ini Saya Menggunakan Pentool Yang Jenis Itu Three Point Curves Nah Ini Kalian Bisa Klik Tekan Disini Kalau Diklik Satu Kali Itu Tidak Akan Muncul Tapi Kalau Kalian Klik Tekan Lalu Nanti Bakalan Muncul Nah Lalu Kalian Pilih Three Point Untuk Penggunaan Pentool Sebenarnya Kalau Menggunakan Selain Dari Three Point Group Itu Juga Bisa Bisa Saja Enggak Enggak Harus Pake Three Point Yang Ini Gitu Kalian Bisa Menggunakan Pentool Juga Nah Ini Kan Banyak Jenisnya Itu Tergantung Selera Kalian Tergantung Kalian Menguasainya Itu Yang Mana Dan Saya Sarankan Itu Seperti Itu Jangan Sampai Kalian Bisa Menggunakan Pentool Mahir Dalam Pentool Yang Ini Yang Jenis Ini Tapi Kalian Malah Ambil Yang Ini Gitu Ini Juga Gak Apa Juga Dalam Proses Pembelajaran Juga Tapi Kalau Hari Ini Saya Menggunakan Yang Namanya Three Point Group Kalau Sudah Kita Klik Dulu Dan Kita Mulai Dari Kerudung Dari Sini Untuk Penggunaan Three Point Group Kalian Tinggal Tekan Terus Ke Ini Jangan Jangan Dilepaskan Kalian Tekan Saja Lalu Kalian Lepaskan Ketika Menginginkan Dari Apa Ya Sampai Mana Kalian Ingin Menginginkan Garis Ini Berakhir Gitu Nah Kalau Saya Sampai Sini Nah Itu Terus Sampai Akhir Disini Nah Kalau Sudah Terus Saja Disini Ini Kita Percepat Biar Biar Tidak Terlalu Melama Videonya Ini Kalian Tinggal Menerus Saja Sampai Akhir Buat Kayak Gini Situ Sip Sampai selamat menikmati selamat menikmati langsung masuk ke node nah ini kan ini tadi gini kan nah lalu kita di akhirnya itu akhiri dengan objek yang disini yang di akhir gitu kan kalau sudah kita ambil ini ya pola yang tidak ke yang kita tadi buat dan simpain disini lalu disini kita sesuaiin lagi ini kan banyak sekali ini yang acak-acakan disini kita sesuaiin aja tak gimana lah pokoknya yang intinya dari siluet ini itu kita hanya memfokuskan dari yang ini aja untuk pembuatan ataupun edit-edit seperti ini ya kita kondisional aja yang penting ini mirip kudungnya aja gitu ya itu tapi kalau untuk yang dia yang profesional itu enggak seperti ini gitu enggak kayak saya gitu tapi enggak papa ini menuju dari menuju ke profesionalitas itu oke gitu nah ini udah nah kita sesuaiin aja ini kan untuk rambut tadi ini sih ini enggak tahu siapa namanya pokoknya saya ambil saya ambil jeplak aja ambil gambarnya itu dari internet tapi enggak papa lah ya enggak papa ini sebagai contoh saja nanti saya lampirkan eh apa si foto ini linknya itu saya dapat dari mana oke biar gak kena copyright juga gitu oke nah disini nih yang harus diperhatikan oleh kalian untuk membuat siluet itu dari bawah sini sebenarnya pada dasarnya itu yang namanya siluet meskipun enggak seperti ini yang penting bentuk objeknya itu di belakang cerah tapi kita buat objeknya itu berlawanan dengan warna yang backgroundnya itu kan bisa disebut siluet kan gitu nah untuk di sini kita tonjolin seninya gitu woi ngobrol seni nggak papa ya maksudnya itu gini ini kan eh apa gamparnya itu kayak gini cendaya motif motif apa motif pembuatannya itu harus kalian perhatikan yang itu disini dari sini dan juga dari sini dari pembuatan wajahnya yang bisa menentukan hasil dari kualitas gambar tersebut dari saat dari sana Tentukan terkadang ada yang gini nih tuh kan ada yang gini terus ada juga yang apa yang 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 ini bukan ada yang gini juga gitu tapi biasanya saya itu membuatnya juga kayak gitu kita buatnya itu biasanya saya sendiri nah gini aja tak jadi yang melengkung di akhirnya itu yang pertama melengkung yang di belakang itu kita di sebelah sini dan di akhir yang diakhiri itu dengan sampai sini ini biasa saya buat itu tapi sesuai apa sesuai dengan kalian lah yang penting itu menurut kalian bagus dan juga komentar dari netizen yaitu positif ya kemungkinan itu paling bagus gitu kalau kita berkaca tentang diri sendiri kan nggak mungkin kita langsung mau apa kalau istilah kata Pak Nadir sahusen kan gitu kita nggak perlu jangan sampai kita eh apa sih apa lagi saya punya ini kalau kita kita mengacak pada cermin jangan sampai karena kita buruk rupa kita malah apa-apa itu baledok itu istilahnya itu memecahkan kaca tersebutnya itu artinya kalau kita membuat suatu karya meskipun itu tidak sesuai dengan harapan kita dalam artian itu adalah karya kita meskipun tidak sempurna mungkin kita harus berpenghormatinya karena yang namanya seni tanpa ada kesempurnaan itu bukan sendiri dan kehidupan seperti itu Oke mulai berdakwa nggak papa ini buat kalian yang jomblo jomblo Oke ini udah 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 sampai disini kalian tinggal warnai aja Bang warnanya jangan hitam oke merah nggak papa hijau juga nggak papa ya kelihatan n punya gitu ataupun kita ambil dasar jadi hitam aja lah ya ini kita ada variasi lagi Oke sip kita udah buat ini bisa kalian hargai sampai 100.000 ataupun 80.000 ini bisa karena yang namanya seni itu kan bukan ledakan ya tapi seni itu menghasilkan uang gitu oke sip lumayan 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 sampai sini kalau sudah kita buat background nya ini kan kita buat background dengan menggunakan rectangle lalu kita arahin si gambar ini itu ke paling atas dengan order font to peg oke ini kita udah buat nah kita arahin disini mirip ke kalau gak mirip bahaya ini nah lumayan kan nah ini kita alami udah sampai sini siluet sweat itu sebenarnya sudah pada dasarnya itu seperti ini seperti ini yang yang dalam arti kita juga bisa nih buat pola-pola disini nih kita buat pola-pola dari dari apa dari ini dari yang hitam eh tak untuk mengatur matur pola-pola juga untuk mempercantik lagi itu nanti kita akan buat di video yang selanjutnya oke pokoknya jangan lupa eh tontonin terus dari tutorial yang kita buat oke oke mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk kalian dan juga buat kalian yang memang ingin belajar tentang Core Draw ya di mana lagi channelnya kalau bukan di kelas desain grafis Ibnu 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 Kortasik Malaya oke mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah juga buat kalian segala sesuatu kalian dan nyatin aja untuk apa untuk ibadah aja gitu ya biar bisa lebih bermanfaat lagi gitu amin 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 ya rohbar amin oke jangan lupa nanti di tutorial selanjutnya kita akan bakalan buat lagi menerusin dari video yang ini ini untuk menjadi kita reka-reka lagi biar lebih bagus Oke sip 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 tetap terima kasih eh wallahul maafiq ilaq wami toriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati